Season 245, Curiga Identitas Ini Suzimo, kata Lin Luo. Mendengar nama ini, Lin Zhan dan Pri Linglong bertukar pandang, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Keduanya secara alami tahu siapa Suzimo, tetapi mereka tidak berharap itu terkait dengan Suzimo. Lin Luo menceritakan semua yang telah terjadi di alam rahasia buklet Diok 3 murni dengan detail lengkap. Lin Luo berkata, jika bukan karena bantuan Suzimo, aku tidak akan bisa mendapatkan sembilan transformasi yang restorasi eliksir. Dialah yang memberiku buah fretless. Pri Linglong berkata, aku tidak menyangka anak itu telah bergabung dengan Akademi Qiankun. Tidak hanya kultifasinya tidak buruk, dia bahkan memiliki harta seperti buah fretless. Betul sekali. Lin Zhan juga senang, sepertinya dia sudah memantapkan dirinya di alam atas. Huff. Lin Lei mendengus pelan dan bergumam, saya pikir dia sangat biasa. Dia mungkin memiliki beberapa motif tersembunyi untuk membantu saudara perempuan saya. Lin Zhan memelototinya, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan secara terbuka. Apa gunanya berbicara di belakangku? Lin Lei berkata, tanyakan pada Lin Luo sendiri. Apa hubungannya dengan anak itu? Bagaimanapun, saya merasa bahwa dia tidak layak untuk saudara perempuan saya. Lin Zhan dan Ferry Linglong tahu apa yang Lin Lei maksudkan dan menatap Lin Luo pada saat yang sama. Mungkinkah putri mereka benar-benar menjalin hubungan dengan Su Zimo? Lin Luo memandang Lin Lei dengan bingung. Kaka, apa yang kamu bicarakan? Rekan Tao Isu dan saya bertemu secara kebetulan, dan dia membantu saya sebelumnya. Hubungan apa yang kita miliki? Bukankah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah pasanganmu? Lin Lei berkata dengan tergesa-gesa. Lin Luo memutar matanya dan berkata tanpa daya, Pada saat itu, Song Suan memaksaku untuk menikahi saudaranya, jadi aku hanya mengatakannya. Kakaku yang bodoh, apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Wajah Lin Lei memerah karena retort. Dia terbatuk ringan dan berkata, kamu tidak tertarik padanya. Itu benar, tapi pasti ada yang salah dengan cara anak itu memandangmu. Ketika Peri Linglong mendengar ini, dia tahu bahwa ada kesalahpahaman. Tetapi dengan sangat cepat, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba bertanya, Luo R, kamu baru saja mengatakan bahwa Song Suan memaksamu untuk menikah. Apa yang terjadi? Saat menyebutkan ini, Lin Lei dan Lin Luo saling memandang. Gambar pria bertopeng perak, berjubah ungu yang berdiri di langit di atas kota Langfeng dengan sikap arogan yang tak tertahankan muncul di benak mereka pada saat yang sama. Jejak ketakutan melintas di mata mereka. Lin Luo menarik nafas dalam-dalam dan menggambarkan semua yang terjadi setelah dia dan Su Zimo meninggalkan buku Giyok Jernih dan menuju ke kota Langfeng. Ketika dia mendengar bahwa mereka berdua ditempatkan di bawah tahanan rumah, Peri Linglong menyimpulkan bahwa skema pihak lain pasti demi keluarga Lin dan negara perang. Jika itu masalahnya, domain abadi Yusen pasti akan merencanakan dengan hati-hati dan memastikan tidak ada yang salah. Bagaimana mereka bisa membiarkan kedua anak itu kembali? Lin Luo melanjutkan. Ketika dia menyebutkan bahwa Lin Lei disergap oleh Song Xuan dan dipukul oleh Jade Satering Palem, ekspresi Feri Linglong berubah suram. Situasi itu seharusnya menjadi skenario terburuk yang dia simpulkan. Berbicara secara logis, tidak mungkin mereka berdua bisa melarikan diri dari kota Langfeng. Namun, sepertinya ada yang berubah. Pada titik ini, Lin Luo tiba-tiba berhenti dan menatap Lin Lei yang tidak jauh. Lin Lei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat itu, seseorang muncul di luar aula dan mengubah seluruh situasi. Orang itu berasal dari Viendomain dan merupakan iblis kuat yang bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah Patriark Sekte Tianhuang, Araki Takeshi. Hmm. Setelah mendengar itu, Lin Zhan dan Peri Linglong berseru lembut dengan ekspresi aneh. Lin Zhan telah turun sebelumnya dan secara alami tahu tentang Araki Takeshi yang mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada masa. Dia juga tahu bahwa Araki Takeshi adalah nama Dao Susimo. Peri Linglong juga menyadari masalah ini. Ketika Lin Lei melihat ekspresi aneh di wajah Lin Zhan dan Peri Linglong, dia bertanya secara naluriah, Ayah, Ibu, pernahkah Anda mendengar tentang orang ini? Apakah pendirian Sekte Tianhuang ada hubungannya dengan bekas benua Tianhuang Anda? Ya. Peri Linglong menjawab dengan ambigu, lanjutkan. Lin Lei kemudian menceritakan bagaimana Araki Takeshi bertarung melawan penguasa dari lima kota besar abadi dan ribuan ahli keabadian sempurna. Lin Lei berkata, kalau dipikir-pikir, itu aneh. Araki Takeshi ini kejam dan tanpa ampun. Namun, setiap kali dia menyerang, dia sepertinya sengaja menghindari saya dan saudara perempuan saya. Lin Zhan dan Peri Linglong saling bertukar pandang. Keduanya berpikir, Araki Takeshi adalah Susimo. Mengapa dia menyakiti kalian berdua jika dia tahu identitas kalian? Lin Zhan dan Peri Linglong menyadari bahwa identitas Araki Takeshi adalah rahasia di domain atas. Menurut deskripsi Lin Lei, Susimo tidak memiliki kontak dengan Araki Takeshi dan tak satupun dari mereka menyembunyikan masalah tersebut. Untuk berpikir bahwa Araki Takeshi akan tumbuh sedemikian rupa, Peri Linglong menghela nafas secara emosional. Lin Zhan menganggup dan menghela nafas juga. Kembali ketika Lin Zhan turun ke domain bawah untuk menyelamatkan umat manusia, Peri Linglong pernah menyelamatkan Susimo selama kenaikannya. Saat itu, tak satupun dari mereka mengharapkan bahwa karma baik yang telah mereka tabur akan dibalas sedemikian rupa hari ini. Itu karena Araki Takeshi dan Lin Lei telah kembali tanpa cedera. Sementara itu, Lin Zhan telah memperoleh dua harta, sembilan transformasi yang mengembalikan eliksir dan buah carefree. Lin Zhan berkata, ini baru beberapa ribu tahun. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan alam apa yang akan dia capai di masa depan. Hanya Lin Zhan dan Peri Linglong yang tahu bahwa Susimo telah naik kurang dari sepuluh ribu tahun. Peri Linglong melirik Lin Lei dan berkata sambil tersenyum, Lei R, kamu biasanya sombong dan memandang rendah dewa sempurna di dunia. Sekarang setelah kamu bertemu Araki Takeshi, kamu akhirnya tahu bedanya. Lin Lei terdiam sesaat sebelum berkata, aku memang bukan tandingan orang ini. Dia lawan terkuat yang pernah kutemui sejak aku mulai berkultivasi. Namun, meskipun kekuatan tempurnya kuat, metodenya terlalu brutal dan tidak ortodoks. Kalau tidak, saya benar-benar ingin mengenalnya. Bagaimana dia brutal? Di samping, Lin Luo tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak memperhatikan? Mereka yang mati di tangannya semuanya adalah dewa sempurna yang memakan persik darah. Petik 2 Bahkan di api neraka terakhir, ada banyak dewa sempurna yang tidak terpengaruh olehnya. Saya perhatikan bahwa tidak ada dari mereka yang menyentuh persik darah. Jantung Lin Lei berdetak kencang. Kalau begitu, orang-orang itu pantas mati. Saat itu, Lin Zan tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan Arakitakesi ketika kalian berdua datang? Apakah kalian meninggalkan Arakitakesi di kota Langfeng? Saat menyebutkan itu, Lin Lei merasa bersalah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Berbicara. Lin Zan berteriak dengan ekspresi marah. Lin Lei buru-buru berlutut di tanah dan menjelaskan, Ayah, tolong tenanglah. Saya hanya khawatir Arakitakesi membunuh begitu banyak orang. Domain abadi langit-langit pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika aku membawa Arakitakesi kembali, dia akan membawa bencana bagi keluarga Lin kita dan kerajaan Sengoku. Kemarahan di mata Lin Zan tidak berkurang. Jadi, begini caramu memperlakukan dermawanmu setelah dia menyelamatkan hidupmu. Bab 2442 Lin Lei merasa bersalah dan berkata, Ayah, Arakitakesi pergi ke alam abadi surga Giyok demi seorang anak Tao yang bekerja untuknya. Hanya kebetulan dia menyelamatkan kita. Kamu masih mengoceh. Wajah Lin Zan menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan tombak di depan tempat tidur. Tindakan ini mengejutkan Lin Lei dan Lin Luo. Bahkan perilinglong terkejut. Dia bergegas maju dan berdiri di depan Lin Lei, mencaci maki, leyer, akui kesalahanmu. Bahkan jika Arakitakesi tidak ingin menyelamatkanmu dan adikmu, kamu seharusnya tidak meninggalkannya di sana sendirian. Karena aku memberimu jimat teleportasi Giyok, kamu bisa membawanya kembali bersamamu. Melihat ayahnya sangat marah, Lin Lei takut cedera ayahnya akan terpengaruh karena kemarahannya, jadi dia dengan cepat berkata, Ayah, saya tahu saya salah. Jangan marah. Perilinglong juga menghibur, jangan cemas. Bagaimanapun, nasib Arakitakesi masih belum diketahui. Mungkin masih ada harapan. Petik 2. Harapan apa yang bisa ada? Lin Zhan masih marah. Dia menunjuk Lin Lei dan berkata, dia juga mengatakan bahwa Raja Abadi dari alam abadi surga Giyok telah menyadarinya. Ketika Raja Abadi datang, Arakitakesi hanyalah seorang abadi sejati. Bagaimana dia bisa bertahan? Bahkan jika Arakitakesi memiliki harta seperti jimat teleportasi Giyok, dengan kehadiran Raja Abadi, akan sangat sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Orang-orang yang hadir terdiam, mereka semua tahu bahwa Lin Zhan benar. Lin Luo mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai punggung Lin Zhan, dengan hati-hati menghiburnya, Ayah, mungkin Arakitakesi ini diberkati oleh surga dan akan bertahan. Hati Perilinglong bergerak, dan dia berkata, Aku memikirkan sesuatu. Penampilan Arakitakesi seharusnya menjadi variabel yang aku perkirakan. Bahkan kelas Liuren saya tidak dapat menyimpulkan keberadaannya. Pasti ada sesuatu yang spesial dari dirinya. Dengan pemikiran itu, Perilinglong mengeluarkan jimat pesan dari kantong penyimpanannya dan berkata dengan suara yang dalam, Pergi dan selidiki keberadaan Arakitakesi di kota Lang Feng domain langit-langit abadi. Laporkan kepada saya segera jika Anda menemukan sesuatu. Untuk kerajaan surgawi seperti negara-negara berperang, akan selalu ada sekelompok pembudidaya yang berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi. Perilinglong memandang Lin Zhan dengan sedikit celahan dan mengirim transmisi suara dengan perasaan spiritualnya. Lei, R hanya mengkhawatirkanmu dan melakukan sesuatu yang salah di saat putus asa. Kenapa kamu sangat marah? Lin Zhan mendengus dingin dan berkata, Aku menyelamatkannya, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih dan kembali sendirian. Jika Arakitakesi meninggal di kota Lang Feng, itu sama dengan Lei, R yang secara tidak langsung menyakitinya dan melakukan kesalahan besar. Bahkan jika aku. Bahkan jika apa. Perilinglong memotongnya dan berkata, Apakah kamu benar-benar akan membayar dengan nyawamu karena membunuh Lei, R? Belum lagi berita tentang Arakitakesi masih belum ada, bahkan jika Arakitakesi sudah mati, tidak akan sampai sejauh ini. Lin Zhan terdiam. Setelah beberapa saat, Perilinglong mengirim transmisi suara lain dengan indra spiritualnya dan bertanya dengan ragu, Saya ingat bahwa ketika Suzimo naik saat itu, ada dua tubuh yang sebenarnya. Petik 2 Namun, salah satu tubuh sejati dengan garis keturunan Naga Phoenix dihancurkan oleh Raja Awan Gelap, dan hanya tubuh penciptaan King Lian yang selamat. Ada apa dengan Takeshi Arakit ini? Lin Zhan mengerutkan kening dan berkata, Aku juga tidak yakin. Dari kelihatannya, Arakitakesi ini tampaknya jauh lebih kuat daripada tubuh King Lian penciptaan Susimo. Perilinglong berkata, Iya, dia sekarang adalah Patriark Sekte Penghancur Surga di Wilayah Iblis dan bahkan Feng Cantian berada di bawahnya. Saat menyebutkan Feng Cantian, ekspresi Lin Zhan melunak dan dia tersenyum. Aku tidak percaya bahwa Saudara Feng masih hidup dan dipenjarakan di Kerajaan Abadi Jin Agung. Sekarang setelah dia bebas, dia berhasil memasuki alam gua surga di Wilayah Iblis dan menjadi Raja Abadi. Mendengar itu, Lin Zhan menghela nafas pelan dan berkata dengan sedikit kesepian, Kami juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang sekali saya belum pulih dari cedera saya dan tidak bisa pergi. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir hanya kita bertiga yang tersisa dari teman-teman lama daratan Tianhuang yang naik saat itu. Peri Linglong menghibur, untungnya, masih ada talenta muda seperti Su Zimo di daratan Tianhuang. Mungkin mereka bisa mencapai apa yang belum kita capai. Saya harap begitu. Lin Zhan menjawab. Tiba-tiba, Lin Zhan sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berkilat dengan kilatan dingin saat dia bertanya dengan transmisi suara, Itu benar, bagaimana mungkin ada kebetulan saat itu sehingga Raja Awan yang tenang muncul untuk membunuh Su Zimo tepat saat dia naik. Raja Awan Gelap pasti tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Peri Linglong berkata dengan suara yang dalam, Pasti ada seorang ahli yang membimbingnya dari balik layar, menjalankan keterampilan rahasia tertinggi untuk mengetahui rahasia surga dan menghitung waktu kenaikan Su Zimo serta di mana dia akan mendarat. Itu adalah bagaimana dia menyerang. Bahkan aku tidak bisa melakukannya dengan akurat. Aku hanya bisa menyimpulkan secara kasar bahwa Su Zimo akan menghadapi bencana seperti itu. Itulah sebabnya aku pergi ke sana beberapa saat kemudian. Lin Zan bertanya langsung, Siapa di alam surgawi yang bisa melakukan itu? Petik 2 Orang itu mungkin bukan dari alam surgawi. Peri Linglong berkata, Alam surgawi sangat luas dan ada banyak orang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang yang bisa melakukan itu. Adapun alam surgawi, Sejauh yang saya tahu, Memang ada satu orang yang bisa melakukannya. Tapi... Tapi apa? Lin Zan bertanya. Peri Linglong berkata, Selain Raja Awan Gelap, Ada orang lain yang mencoba membunuh Su Zimo saat itu. Orang ini terlihat asing dan bukan orang dari alam surgawi yang baru saja saya sebutkan. Mungkinkah dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengubah penampilannya? Lin Zan bertanya. Peri Linglong menggelengkan kepalanya. Tidak, alam kultivasi kita hampir sama. Jika dia menggunakan teknik rahasia seperti itu, Aku akan bisa merasakannya. Lin Zan berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, Orang di samping Raja Awan Gelap seharusnya berasal dari luar alam surgawi. Peri Linglong merenung dan ekspresi khawatir melintas di matanya. Aku khawatir tentang hal lain sekarang. Apa maksudmu? Ekspresi Lin Zan berubah, Dia tahu bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-kata Peri Linglong. Tepat saat Peri Linglong hendak menjelaskan, Sebuah teriakan terdengar dari luar aula. Suara itu cemas dan gemetar, Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi dan sangat terkejut. Laporan Ada berita dari domain abadi jade surga. Orang-orang di ruangan itu bersemangat. Peri Linglong, Lin Lei dan Lin Luo berdiri satu demi satu dengan ekspresi gugup. Lin Lei bahkan lebih gelisah. Dia tahu bahwa Araki Takeshi kemungkinan besar sudah mati. Dia pasti akan dihukum berat oleh ayahnya begitu berita ini tersebar. Dalam sekejap mata, seorang penjaga bergegas ke aula, Terengah-engah saat dia membungkuk kepada Lin Zan dan yang lainnya. Tidak perlu formalitas. Bagaimana Araki Takeshi? Peri Linglong bertanya langsung. Penjaga itu menjawab, Araki Takeshi telah meninggalkan kota Langfeng. Apa? Jantung Lin Lei berdetak kencang saat dia bertanya dengan tak percaya. Dia dibiarkan hidup. Penjaga itu mengangguk. Dikatakan bahwa Raja Abadi turun pada waktu itu. Araki Takeshi menahan serangan Raja Abadi dan membunuh tuan kota-kota Langfeng, Song Xuan, tepat di bawah hidung Raja Abadi. Set. Lin Lei dan Lin Luo tersentak kaget. Penjaga itu melanjutkan, Setelah itu, Lebih dari sepuluh Raja Abadi turun. Araki Takeshi mengeluarkan kuali penekan neraka dan menerobos kehampaan, Memasuki terowongan spasial dan meninggalkan domain abadi surga Giyok. Saudara Lin, Lin Lei dan Lin Luo, Tercengang saat mereka mendengarkan. Araki Takeshi menahan serangan Raja Abadi, Dan membunuh Song Xuan tepat di bawah hidung Raja Abadi. Lalu, Araki Takeshi, Lari di bawah tatapan lebih dari sepuluh Raja Abadi. Ini benar-benar terjadi setelah mereka berdua pergi. Bab 2443. Belum lagi Lin Lei dan saudara perempuannya, Bahkan Lin Zhan dan Peri Linglong terkejut dan tidak percaya. Namun, Mereka berdua berpengetahuan luas dan masih bisa menjaga ketenangan mereka ketika memikirkan berbagai anomali yang ditunjukkan Araki Takeshi. Wajah Lin Lei penuh dengan kebingungan. Pikirannya sedikit kacau dari dampak berita dan dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memilah-milah pikirannya dan bertanya, Tidak, tunggu sebentar. Araki Takeshi itu hanya imortal yang sempurna. Bagaimana dia bisa menerobos kehampaan dan melarikan diri dari kota Langfeng? Peri Linglong berkata, Jika Araki Takeshi memiliki kuali penekan neraka, dia seharusnya sudah menguasai neraka Avichi dan membangun lorong antara neraka dan neraka Avichi. Dia bisa kembali ke sana kapan saja. Bukankah kuali penekan neraka di Lin Zhan telah mendengar Peri Linglong menyebutkan bahwa Suzimo dapat selamat dari kenaikannya karena dia bersembunyi di kuali penekan neraka. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ingat bahwa Suzimo dan Araki Takeshi adalah orang yang sama. Tidak mengherankan bahwa kuali penekan neraka ada di tangan Araki Takeshi. Lin Lei masih bingung dan tidak bisa mengerti. Dia bertanya, Apakah Raja Abadi itu hanya menonton Araki Takeshi meninggalkan kota Langfeng tanpa melakukan apa-apa? Iya-iya. Penjaga itu buru-buru menganggup dan berkata, salah satu Raja Abadi mengejarnya dengan marah, dan kemudian. Pada titik ini, penjaga tiba-tiba menelan air liurnya seolah-olah dia memiliki ketakutan yang tersisa. Lalu apa? Lin Lei bertanya dengan tidak sabar. Penjaga itu berkata, lalu, tidak lama kemudian, Raja Abadi itu meninggal. Eh. Lin Lei dan Lin Luo tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Raja Abadi, keberadaan yang dekat dengan puncak alam atas, sebenarnya. Mati. Dan mereka mati dengan cara yang meragukan. Lin Lei tanpa sadar menatap Lin Zan dan Peri Linglong dengan ekspresi bingung. Ketika Peri Linglong mendengar berita itu dan mengetahui bahwa Arakitakesi baik-baik saja, dia juga santai. Dia tersenyum dan menjelaskan, Arakitakesi menerobos kehampaan dan kembali ke neraka Avicii. Raja Abadi juga mengejarnya. Avicii Hel adalah tempat yang berbahaya. Bahkan ahli tingkat kaisar berdaulat tidak bisa keluar hidup-hidup. Arakitakesi memiliki perlindungan dari kuali penekan neraka, jadi tentu saja tidak ada bahaya. Bukankah Raja Abadi itu mencari kematian dengan masuk? Saya mengerti. Lin Lei tercerahkan. Penjaga itu menyeringai dan berkata, Saya pernah mendengar bahwa wilayah surgawi awan Giyok menderita kerugian besar. Lebih dari separuh pembudidaya alam surgawi mereka yang sempurna meninggal. Para penguasa dari lima kota surgawi semuanya mati. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan daftar peringkat surgawi yang disempurnakan dari benua sembilan awan. Lin Zan tersenyum dan memuji, dia seorang diri membalikkan jadek laut Celestial Realm dan melukai berat perfected Celestial Realm, membuat mereka sulit untuk pulih selama puluhan ribu tahun. Kemudian, dia lolos tanpa cedera. Sungguh mengesankan. Arakitakesi pasti akan menjadi terkenal di alam surgawi dan mengejutkan benua sembilan awan. Pri Linglong tersenyum dan berkata, Sebenarnya, nama Arakitakesi telah menyebar ke seluruh alam surgawi sejak seribu tahun yang lalu. Melampaui kesengsaraan surgawi tahap ke-10, memusnahkan satu juta tentara iblis, dan membunuh iblis sejati tertinggi. Ini cukup untuk membuatnya terkenal di dunia. Namun, hampir tidak ada yang percaya rumor ini. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran ini. Arakitakesi mendatangkan malapetaka di kota Langfeng, membunuh ribuan pembudidaya alam surgawi yang sempurna, membunuh penguasa lima kota surgawi, dan membunuh Raja Abadi. Dia lolos tanpa cedera. Mulai sekarang, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkannya. Ketika Linlei melihat bahwa orang tuanya sangat mengagumi Arakitakesi dan bermurah hati dengan pujian mereka, dia tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu. Dia juga mengagumi metode Arakitakesi. Namun, sejak dia masih muda, orang tuanya tidak pernah memuji dia seperti ini meskipun dia sangat menonjol di antara teman-temannya. Terlebih lagi, Lin Zhan dan Ferry Linglong memuji Arakitakesi tepat di depannya, yang membuatnya semakin kesal. Linlei berkata, kekuatan tempur Arakitakesi memang kuat, tapi dia sedikit terburu-buru dalam tindakannya. Dia hanya peduli dengan darah panasnya dan tidak tahu bagaimana melihat gambaran besarnya. Meskipun dia membunuh sepuasnya dan menjadi terkenal di dunia dengan menerobos ke kota Langfeng, dia juga telah sepenuhnya membentuk dendam dengan jadek laut Celestial Rilem. Aku yakin alam langit awan Gyo pasti akan membuat langkah besar untuk membalas dendam pada Arakitakesi dan Sekte Tianhuang di belakangnya. Arakitakesi memiliki kuali penekan neraka dan dapat bersembunyi di neraka avici kapan saja, tetapi bagaimana dengan Sekte Tianhuangnya? Tindakannya akan membawa bencana ke Heaven was Telensek. Lin Zhan dan Ferry Linglong saling memandang dan menganggup diam-diam. Kata-kata Linlei bukan tanpa alasan. Tanpa diduga, penjaga itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya mendengar bahwa Raja Abadi dari alam langit awan Gyo telah memutuskan untuk mengambil waktu mereka. Ah! Mata Linlei melebar dan dia bertanya, Bagaimana mungkin ribuan dewas sempurna, lima penguasa kota surgawi, dan satu Raja Abadi. Dengan kehilangan yang begitu besar dan kebencian yang mendalam, jadek laut Celestial Rilem telah memutuskan untuk melepaskannya begitu saja. Penjaga itu menjawab, Kami belum menemukan alasan spesifiknya, Tetapi saya mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan semacam topeng. Alam langit awan Gyo memang tidak mengambil tindakan untuk membalas dendam. Mereka hanya membangun kembali kota Langfeng. Raja Abadi juga telah kembali dan tidak pernah muncul lagi. Masker! Linlei tampak bingung dan tanpa sadar dia menatap Lin Zhan dan Ferry Linglong. Dia merasa bahwa dalam satu jam terakhir, pengetahuannya terus-menerus ditantang dan dia tidak bisa lagi berpikir normal. Reaksi jadek laut Celestial Rilem juga di luar dugaan Lin Zhan dan Ferry Linglong. Topeng! Topeng! Ferry Linglong bergumam, topeng macam apa yang bisa membuat Raja Abadi dari alam langit awan Giyok begitu takut? Mungkinkah? Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Pada saat yang sama, Lin Zhan tampaknya telah memahami sesuatu dan dia mengangguk pada Ferry Linglong dan berkata, Seharusnya begitu. Saya khawatir hanya topeng itu yang dapat memiliki efek jerah yang hebat. Ferry Linglong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka Araki Takeshi memiliki begitu banyak rahasia. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan orang itu. Lin Zhan tertawa dan berkata, Alam langit awan Giyok telah menderita kerugian dan hanya bisa menelannya. Lin Luo mendengarkan dengan penuh perhatian di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia akhirnya bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru. Araki Takeshi ini sangat kuat. Di antara teman-temannya, Lin Lei adalah orang yang paling dia kagumi sejak dia masih kecil. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Araki Takeshi dari alam iblis, kakaknya jauh lebih rendah. Lin Luo tersenyum dan menepuk bahu Lin Lei. Dia menggoda, Saudaraku, Dibandingkan dengan dia, Kamu sangat lemah. Sementara Lin Lei merasa sedih, dia tiba-tiba ditikam oleh saudara perempuannya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa bernapas dan hampir pingsan. Lin Lei menarik wajah panjang dan berkata dengan marah, Seleramu juga tidak begitu enak. Suzimo yang kamu sukai jauh lebih buruk daripada Araki Takeshi ini. Siapa yang menyukainya? Lin Luo berdebat. Lin Lei mengerucutkan bibirnya dan melanjutkan, Jangan pernah menyebut membandingkannya dengan Araki Takeshi. Sarjana lemah itu adalah dunia yang terpisah dariku. Lin Luo buru-buru berlari ke Lin Zhan dan Pri Linglong dan mengeluh, Ayah, Bu, lihat dia, dia menggertakku lagi. Lin Zhan dan Pri Linglong saling memandang. Lin Zhan mencibir dan memelototi Lin Lei. Pri Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, Lei, R, jangan meremehkan orang lain. Mungkin suatu hari, Anda akan menemukan bahwa Anda telah membuat terlalu banyak kesalahan. Bab 2444 Lin Luo bersandar pada Lin Zhan dan mendesak, Ayah, cepat konsumsi eliksir pemulihan sembilan revolusi yang dan buah fretless. Aku tidak tahu apakah itu akan membantu lukamu. Lin Zhan memandang Lin Luo dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Putriku yang berharga mengalami banyak kesulitan untuk menemukan ramuan ini. Mereka pasti akan berguna. Dengan bantuan dua harta ini, luka saya akan sembuh dalam waktu singkat dan kultivasi saya akan kembali normal. Itu keren. Lin Luo melompat ke girangan. Baginya, ini adalah berita terbaik. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat ayahnya terluka parah dan ibunya khawatir siang dan malam. Dia sangat sedih, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantu. Sekarang, masalah ini akhirnya terpecahkan. Lin Lei juga terkejut. Baru saja, ketidakbahagiaan di hatinya sudah menghilang. Dibandingkan dengan tubuh ayahnya, itu bukan apa-apa. Adik kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Lin Lei tersenyum. Aku tidak akan menggertakmu lagi. Jangan berani. Lin Luo mengangkat dagunya dengan bangga. Peri Linglong tersenyum. Baiklah, keluar dan bermain. Jangan masuk dan ganggu kami. Dipahami. Lin Lei dan Lin Luo menyadari bahwa ayah mereka akan memasuki pengasingan untuk mengobati luka-lukanya, jadi mereka dengan cepat membungkuk dan pergi. Serangkaian tawa gembira bisa terdengar dari luar ruangan. Tawa seperti itu tidak pernah terdengar di istana kerajaan negara-negara berperang selama bertahun-tahun. Di dalam kamar, senyum Peri Linglong berangsur-angsur menghilang saat dia melihat kedua anak itu pergi. Dia berbalik untuk melihat Lin Zhan dengan tatapan lembut tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Lin Zhan mengulurkan tangannya dan memegang tangan Peri Linglong dengan lembut. Dia bertanya dengan lembut, Kamu tahu? Peri Linglong mengangguk. Aku paling tahu lukamu. Eliksir pemulihan sembilan revolusi yang dan buah fretless tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lin Zhan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Peri Linglong, jadi dia tersenyum. Itu tidak sepenuhnya benar. Buah fretless dapat menyembuhkan roh primordial dan membantuku sedikit pulih. Jika saya beruntung, kekuatan tempur saya hampir tidak dapat mencapai alam gua surga. Tentu saja, ini sedikit lebih buruk daripada kondisi puncak saya. Peri Linglong menundukkan kepalanya dalam diam, tetapi matanya sedikit merah. Pada puncaknya, Ling Zhan adalah Raja Surgawi yang tak tertandingi yang telah memadatkan tempat tinggal Surgawi yang besar. Selain itu, dia adalah eksistensi puncak di antara Raja Surgawi yang tiada taranya. Pada puncaknya, Ling Zhan bisa memerintah seluruh kerajaan abadi, tak kenal takut dari semua tantangan. Tapi sekarang, bahkan jika dia beruntung, dia hanya bisa pulih ke tingkat Raja Surgawi biasa. Perbedaan di antara mereka seperti awan dan lumpur. Penyiksaan macam apa yang membuat celah besar di hati Ling Zhan ini? Ling Zhan berkata, Saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka karena saya tidak ingin mereka khawatir. Selama bertahun-tahun, kedua anak ini hidup dalam ketakutan dan telah menanggung terlalu banyak. Sudah lama aku tidak melihat mereka begitu bahagia. Saya tahu. Peri Linglong diam-diam menyeka air mata di matanya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Sebenarnya, ini juga bagus. Menyebarkan berita pemulihan Anda juga akan berfungsi sebagai pencegah kekuatan gelisah di luar. Mereka tidak tahu cerita di dalam, jadi mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Ling Zhan mengangguk, tetapi masih ada sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan di matanya. Dia bergumam, Aku ingin tahu berapa lama aku bisa merahasiakan ini. Berita tentang pertempuran di kota Langfeng dari Domain Abadi Surga Giyok menyebar dengan cepat ke seluruh Domain Abadi Sembilan Surga. Dalam waktu kurang dari lima hari, itu telah menyebar ke seluruh alam surgawi. Arakitakesi menjadi terkenal setelah pertempuran itu, menyebabkan kejutan besar di Domain Abadi Sembilan Surga dan tanah murni Elysium. Alam Iblis telah lama mendengar nama Arakitakesi, jadi itu relatif damai. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Arakitakesi pergi ke Domain Abadi Surga Giyok sendirian dan memulai pembantaian, itu menyebabkan pembudidaya Iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Pernahkah kamu mendengar, Iblis tak tertandingi lahir di alam Iblis? Aku tahu. Dia melewati kesengsaraan surgawi tingkat ke-10, memusnahkan jutaan tentara Iblis, membunuh Iblis sejati tertinggi, dan menginvasi jade heaven immortal Domain sendirian. Dia mendatangkan malapetaka di Pesta Persik keabadian, membantai ribuan dewa sempurna, penguasa lima kota besar abadi, dan membunuh Raja Abadi. Mengapa Domain Abadi Surga Giyok tidak bereaksi terhadap pukulan besar seperti itu? Siapa berani? Di belakang Arakitakesi adalah Kaisar Bosun, yang dulu mendominasi alam surgawi. Siapa yang berani memprovokasi dia? Hampir semua pembudidaya di setiap sudut sekte besar dan kota-kota di alam surga sedang mendiskusikan masalah ini. Domain Abadi Awan Ilahi Di depan gua tempat tinggal Moking, Moonlight Sword Immortal memegang slip Giyok komunikasi di tangannya dan mondar mandir. Setelah waktu yang lama, pintu gua tempat tinggal terbuka perlahan. Moking berjalan keluar dengan ekspresi tenang dan bertanya, Kakak senior, mengapa kamu mencariku? Sesuatu terjadi di Domain Abadi Surga Giyok. Kata Moonlight Sword Immortal. Moking sama sekali tidak peduli dengan jadeh Heaven Immortal Domain. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pergi ke pavilion komunikasi akademi untuk menelusuri berita, dan dia hanya memperhatikan beberapa berita tentang alam iblis. Tapi kemudian, Moonlight Sword Immortal melanjutkan, iblis tak tertandingi dari alam iblis, Arakitakesi telah keluar. Hah! Ekspresi Moking berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata dengan tenang, biarkan aku melihatnya. Moonlight Sword Immortal menyerahkan Slip Giyok komunikasi di tangannya. Moking meletakkannya di dahinya dan mengirim Divine Sense-nya ke dalamnya. Segera, dia melihat-lihat semua berita yang dikumpulkan Akademi Qiankun di kota Langfeng. Informasi dalam Slip Giyok tidak terlalu rincin. Itu tidak menggambarkan apa yang terjadi setelah Arakitakesi pergi. Namun, Moking menemukan detail kecil di Slip Giyok transmisi. Saudara muda sudari akademi juga berada di kota Langfeng. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa saudara muda Su ada di sana dan menyaksikan pertempuran dengan matanya sendiri. Moking bersiap untuk pergi ke sekte dalam Akademi dan secara pribadi bertanya kepada Su Zimo tentang masalah ini. Moonlight Sword Immortal tidak senang melihat Moking pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah menerima Slip Giyok transmisi dan menelusurinya. Moonlight Sword Immortal mengerutkan kening dan berkata, Kemana kamu pergi, Junior Sister. Ini telah menyebabkan keributan besar di domain abadi sembilan surga. Guru telah memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan akademi selama waktu ini. Karena pertempuran di kota Langfeng, banyak kekuatan di domain abadi sembilan surga merasa terancam. Siapa yang bisa menjamin bahwa Arakitakesi tidak akan mendatangi mereka, membunuh mereka, dan kemudian pergi. Bahkan sampai-sampai beberapa sekte dan kekuatan memilih untuk menutup gunung mereka dan menempatkan perintah pembatasan pada murid-murid mereka, karena takut mereka akan bertemu dengan iblis yang tak tertandingi ini ketika mereka keluar. Bahkan pasukan tingkat surga seperti Akademi Kiankun memiliki raja abadi yang berpatroli di daerah itu. Su Zimo tidak tahu bahwa pertempuran tubuh utama Wudau tidak hanya membuatnya terkenal, tetapi juga membuat seluruh sembilan surga imortal domain gugup. Apakah kamu peduli kemana aku pergi, kakak senior? Petik 2 Moking bertanya sebagai balasannya. Monlight Sword Immortal terkekeh, saudari junior, kamu melebih-lebihkan. Saya datang segera setelah saya mendengar tentang ini untuk mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Lagi pula, iblis tak tertandingi ini sangat kejam dan haus darah. Dia tidak tahu bagaimana merawat wanita. Moking tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kakak senior ada di sini. Monlight Sword Immortal tercengang oleh senyum Moking. Monlight Sword Immortal sangat terkejut dengan kata-kata Moking. Moking melanjutkan, lagi pula, Araki Takeshi hanya palsu. Jika dia berani muncul, kakak senior akan menghancurkan mitosnya dengan satu tebasan. Selesai berbicara, Moking melayang pergi. Senyum Monlight Sword Immortal membeku. Wajahnya menjadi gelap. Itulah yang dia katakan kepada Moking sebelumnya. Tapi sekarang, itu penuh dengan ejekan. Tidak ada satupun keabadian sempurna di seluruh domain abadi sembilan surga atau bahkan alam surgawi yang berani mengatakan itu kepada Araki Takeshi. Bab 2445 Monlight Sword Immortal melihat ke arah yang ditinggalkan peri Moking, ekspresinya gelap dan tidak pasti. Tidak lama kemudian, seorang kultifator melesat. Orang ini juga murid langsung. Namanya Xiaoli. Setelah memasuki area murid langsung, dia mengikuti Monlight Sword Immortal dengan patuh. Kemana dia pergi? Monlight Sword Immortal bertanya. Xiaoli berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak senior Moking pergi ke Sekte Dalam, ke arah kediaman Susimo. Dia lagi. Monlight Sword Immortal mengerutkan kening. Xiaoli juga bingung. Sejauh yang saya tahu, ini adalah kedua kalinya kakak senior Moking pergi ke kediaman Susimo. Petik 2 Ekspresi Monlight Sword Immortal gelap. Dia tidak berbicara. Pikirannya tidak diketahui. Xiaoli berkata dengan suara rendah, temperamen kakak senior Moking acuh tak acuh dan dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dia selalu penyendiri dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat tinggal siapapun. Mengapa dia pergi ke Sekte Dalam Akademi untuk mencari Susimo? Saya mungkin salah. Monlight Sword Immortal tiba-tiba berkata, Karena rumor itu, tanpa sadar aku berpikir ada sesuatu antara Moking dan Yang Ruoksu. Tapi tahun-tahun ini, setelah Yang Ruoksu memasuki alam kebenaran satu dan menjadi murid langsung, dia menjadi sangat dekat dengan putri pelangi merah dari Sekte Dalam. Mereka hampir mengumumkan bahwa mereka adalah teman Dao. Xiaoli mengangguk, tidak mungkin antara kakak senior Moking dan Yang Ruoksu. Petik 2 Monlight Sword Immortal berkata, Aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Sebenarnya, ketika Moking muncul dua kali untuk menyelamatkan Yang Ruoksu, ada orang lain yang hadir. Su Zimo Xiaoli menyelidiki. Monlight Sword Immortal mengangguk, matanya menyipit. Selama pemilihan Sekte Abadi Ribuan Tahun yang lalu, untuk beberapa alasan, Moking tiba-tiba datang ke Pegunungan Naga Melingkar dan menyelamatkan Yang Ruoksu. Tapi penyebab konflik itu adalah Su Zimo. Lalu, dalam konflik di Sekte Luar, Yang Ruoksu ada di sana. Kami juga ada di sana. Moking muncul lagi, dan akar dari konflik itu adalah Su Zimo. Orang yang Moking selamatkan dua kali adalah Su Zimo. Xiaoli mengerutkan kening, kakak senior Moking dan Su Zimo. Kakak senior Moking adalah seorang kultifator kebenaran satu alam dan merupakan salah satu dari empat peri. Su Zimo baru saja memasuki alam langit Yuan. Bukankah kesenjangannya terlalu besar? Monlight Sword Immortal mendengus dingin. Jangan lupa, Su Zimo pernah memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao. Dia belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan diambil sebagai murid dalam nama oleh tuannya. Dari segi status, dia tidak jauh berbeda dengan kami. Kultifator Xiao Surilem dari Sumo adalah kultifator Surilem. Xiaoli masih tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, alam kultifasi, status, ketenaran, kemuliaan, koneksi. Dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun dalam aspek ini. Dibandingkan dengan kakak senior, perbedaannya seperti awan dan lumpur. Xiaoli tidak bisa mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Tingkat kultifasi, status, latar belakang, ketenaran, koneksi. Dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan saya. Dibandingkan dengan saya, Su Zimo seperti lumpur ke awan. Mendengar ini, Moonlight Sword Immortal sedikit terguncang. Dia berkata dengan suara rendah, apa yang Anda katakan sangat relevan, dan bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan saya, Su Zimo memang terlalu kurang. Moonlight Sword Immortal sedikit terguncang. Kamu benar. Dibandingkan denganku, Su Zimo terlalu lemah. Sebelumnya, ada banyak rumor tentang kakak senior Moking dan Yang Ruok Su. Melihatnya sekarang, bukankah itu semua hanya rumor dan fitnah? Hmm, mungkin aku paranoid. Moonlight Sword Immortal berkata sambil berpikir, namun, aku merasa seperti pernah melihat Su Zimo di suatu tempat di masa lalu. Su Zimo membawa Momo kembali ke Akademi Kian Kun dan langsung pergi ke tempat tinggal guanya. Dia tidak menunjukkan dirinya selama beberapa hari. Pertama, dia telah menunjukkan dirinya di kota Lang Feng sebagai murid Akademi. Dia ingin menjauh dari acara besar di Jadeski Mystic Domain dan mengamati situasinya. Tetapi setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Dibandingkan dengan penampilan desolate marsial daerah iblis dan pembantaian, tidak ada yang peduli tentang hal lain. Belum lagi dia, bahkan Lin Lei dan saudara perempuannya tidak dibicarakan. Kedua, dia dan Momo sudah lama tidak bertemu dan memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Su Zimo memutuskan untuk menjaga Momo di sisinya untuk sementara waktu. Dia juga ingin memberitahunya beberapa hal agar Momo tidak mendapat masalah di Akademi Kian Kun. Seorang murid batinnya seperti dia dapat memilih ratusan pelayan abadi di Akademi. Tapi dia punya terlalu banyak rahasia. Dia tidak bisa mempercayai pelayan abadi yang dia pilih sepenuhnya. Jadi, selama bertahun-tahun, tempat tinggal guanya sangat sunyi. Dia adalah satu-satunya di sana. Dia harus menangani semua masalah sepele sendiri. Sekarang dia memiliki Momo di sisinya, itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah dan membuatnya sedikit lebih hidup. Ketiga, dia mendapat banyak dari perjalanan ke Jade Ski Mystic Domain ini. Tingkat kultivasinya telah meningkat ke tahap kelima Heaven Immortal Realm. Dalam hal harta, dia memiliki Immortal Willow, Body Seat, Tyking Purple Glow Jimat, dan Peach of Immortality. Dalam hal teknik kultivasi, dia telah memperoleh buklet Jade Clear Jade dan seni Darmic Suara Senja. Ini membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi. Tentu saja, keuntungan terbesar di Jade Ski Mystic Domain adalah menemukan Momo. Selain pohon worilis dari sebelumnya, sekarang ada dua pohon worilis lagi di Taman Roh di dalam gua. Selama bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda pohon worilis hidup kembali. Dia memutuskan untuk menanam setengah dari cabang willow abadi dan pohon persik abadi yang dia peroleh dan mengamati perubahan dalam keheningan. Dalam beberapa hari terakhir, Momo akan datang dan merawat tiga pohon abadi ketika dia tidak ada hubungannya. Di sofa di gua tempat tinggal, Su Zemo memegang biji bodi dan membaca buku Giyok Journey. Tiba-tiba, dia mendengar pesan dari luar gua tempat tinggalnya. Kakak Senior Moking. Su Zemo merenung sejenak. Dia bangkit dan pergi ke gua tempat tinggal untuk menyambut kakak Senior Moking. Jika itu orang lain, Su Zemo akan mengabaikan mereka. Tetapi saudara perempuan magang Senior Moking telah menyelamatkan hidupnya dua kali, dan mereka berdua bahkan telah melalui suka dan duka bersama di neraka Avicii. Setelah Moking duduk, dia berkata, Aku mendengar tentang apa yang terjadi di Jadeski Mystic Domain. Kamu ada di sana, kan? Ah. Su Zemo tercengang. Semua orang di akademi telah berbicara tentang Arakita Kesi di wilayah iblis. Tidak ada yang memperhatikannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang bertanya tentang hal itu. Kakak Senior tiba-tiba menanyakan ini padaku. Apakah dia curiga padaku dan Arakita Kesi? Jantung Su Zemo berdetak kencang. Lagi pula, di kota Langfeng di neraka Avicii, dia dan Wudow pernah berada di sana pada waktu yang sama. Memang mudah untuk mengasosiasikannya. Ha, itu juga kebetulan. Su Zemo tertawa dan berkata dengan samar, Saya berada di kota Langfeng pada saat itu. Siapa yang tahu bahwa Arakita Kesi akan tiba-tiba menyerang? Saya mendengar itu karena seorang bocah dao ditangkap oleh penguasa kota. Pertempuran itu sengit dan kacau. Aku tidak punya waktu untuk memberitahunya. Ekspresi Moking tenang. Dia mendengus dan berkata, Saya melihat pesan di slip batu giyok. Itu tidak terlalu rincin. Ceritakan apa yang terjadi. Eh. Su Zemo bingung. Ekspresi kakak Senior Moking sepertinya tidak mencurigainya. Lalu kenapa dia tiba-tiba datang dan menanyakan hal ini? Su Zemo tidak mengerti pikiran Moking. Dia hanya bisa menggambarkan situasi dari sudut pandang pengamat. Peri Moking mendengarkan dengan penuh perhatian. Terkadang cahaya melintas di matanya dan terkadang senyum tipis muncul di bibirnya. Bab 2446. Kakak Senior Tersenyum. Su Zemo sedang berbicara pada dirinya sendiri ketika dia secara tidak sengaja melihat wajah elegan Moking dari sudut matanya. Dia sedikit terkejut. Dia berkedip dan melihat ke atas. Dia menemukan Moking duduk di sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah senyum yang muncul di bibirnya hanyalah ilusi. Su Zemo tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, pertempuran di kota Lang Feng sama sekali tidak lucu. Selain itu, kakak Senior Moking tenggelam dalam lukisan. Dia acuh-ta'acuh dan memiliki sedikit keinginan. Dia jarang marah dan jarang menunjukkan kegembiraan. Mengapa dia tersenyum hanya karena pertempuran di Yutian Immortal Domain? Saya melihat situasinya tidak baik, jadi saya berlari kembali terlebih dahulu. Kemudian, saya mendengar bahwa Araki Takeshi juga lolos tanpa cedera. Su Zemo menghela nafas panjang dan akhirnya menyelesaikan ceritanya. Moking menundukkan kepalanya sedikit dan bertanya, apakah Araki Takeshi menghubungimu setelah itu? Tidak. Su Zemo mengangkat bahu sedikit. Dia tidak berbohong tentang ini. Setelah Wu Dao memasuki neraka Afici, dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan di sini dan tidak punya waktu untuk peduli dengan tubuh Wu Dao. Moking duduk dengan tenang dan tidak berbicara lama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Zemo tidak bisa mengusir Moking dan hanya bisa duduk di samping dengan ekspresi bingung. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Moking tiba-tiba menoleh dan menatap Su Zemo. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Saudara muda Su, Anda, apakah Anda tahu seperti apa rekan Daois Araki Takeshi? Su Zemo merasa bersalah dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Akan mudah untuk membodohinya. Su Zemo hendak berbohong ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Moking. Mata itu sejernih air, murni dan bergerak. Mereka tampaknya menjadi lukisan paling indah di dunia. Melihat ke dalam mata itu, Su Zemo tidak bisa berbohong untuk sesaat. Dia menghindari tatapan Moking dan meraih secangkir teh harum di sampingnya untuk menyembunyikan fluktuasi di hatinya. Dia bertanya, mengapa kakak senior begitu ingin tahu tentang penampilan Araki Takeshi? Moking menjawab, saya ingin melukis potret dirinya. Uhuk-uhuk. Su Zemo baru saja menyesap teh. Ketika dia mendengar ini, dia tersedak dan wajahnya memerah. Ekspresi Moking tenang, nadanya acuh tak acuh. Dia menjelaskan, itu hanya karena rekan Araki Takeshi pernah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya hanya bisa memberinya lukisan sebagai tanda penghargaan saya. Saya mengerti. Su Zemo menenangkan dirinya dan berpikir, aku terlalu banyak berpikir. Su Zemo terbatuk ringan dan berkata, kakak senior, kamu bisa memberinya salah satu lukisanmu. Setiap lukisanmu adalah harta dunia. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Moking menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, jika kamu hanya ingin memberinya lukisan, tentu saja kamu harus mengungkapkan ketulusanmu. Bagaimana kamu bisa menerimanya begitu saja? Su Zemo berkata, kalau begitu kakak senior bisa melukis yang baru. Mengapa Anda bertanya tentang penampilan Araki Takeshi? Saya ingin melukis Araki Takeshi sendiri. Moking berseru. Sebuah potret. Mata Su Zemo melebar saat dia menatap Moking dengan kaget. Dia tanpa sadar bertanya, kakak senior, kamu. Aku pikir kamu tidak pernah menggambar. Moking menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Su Zemo. Dia berkata dengan lembut, karena saya memperoleh lukisan dewa, setan, dewa, dan setan, saya memiliki pemahaman baru tentang melukis. Jadi saya ingin mencoba melukis potret. Su Zemo tertegun di tempat, pikirannya kacau. Tidak peduli seberapa lambat reaksinya, dia akhirnya mengerti mengapa kakak senior Moking akan berlari ke goanya yang tinggal dua kali untuk bertanya tentang masalah tubuh Dao Beladiri. Jika kamu tidak ingin memberitahuku maka lupakan saja. Aku akan kembali dulu. Moking tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari gua. Su Zemo buru-buru berdiri dan mengirim kakak senior Moking keluar dari pintu. Menyaksikan Moking menghilang dari pandangannya, Su Zemo merasa seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Tapi dia dengan cepat merasakan sakit kepala datang. Itu tidak bisa. Apa ini? Untuk sesaat, Su Zemo tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Biasanya, memberitahu Moking bahwa dia adalah Arakitakeshi adalah cara paling sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Moking tahu dia adalah Arakitakeshi, dia kemungkinan besar akan memandang rendah dirinya dan segera menyerah. Tapi tubuh Wu Dao adalah rahasianya dan kartu truf terbesarnya. Dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Setelah berpikir lama, Su Zemo hanya bisa memilih untuk menunda untuk saat ini. Bagaimanapun, tubuh Wu Dao dan tubuh Moking berjauhan satu sama lain. Mereka tidak akan bisa bertemu. Mulai sekarang, dia akan berkultivasi dalam pengasingan di Akademi dan menghindari Moking. Setelah waktu yang lama, Moking mungkin akan melupakan masalah ini. Pada saat ini, ada reaksi mendadak dari tubuh Wu Dao. Tubuh Wu Dao tiba di neraka Afici dan menggunakan makhluk neraka di dalamnya untuk membunuh Raja Abadi yang mengejarnya. Selanjutnya, tubuh Wu Dao tidak tinggal di neraka Afici tetapi langsung kembali ke Heaven Desolatesek. Kali ini, panen tubuh Wu Dao tidak sedikit. Tidak hanya dia mendapatkan tas penyimpanan Raja Abadi, dia juga mendapatkan ribuan buah Dao. Setiap buah Dao berisi teknik Dao seumur hidup true immortal dan sangat berharga. Di dunia kultivasi, itu akan menyebabkan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Dan untuk menempat tubuh Wu Dao yang sebenarnya dan terus memahami teknik Wu Dao, tubuh Wu Dao membutuhkan buah Dao dalam jumlah yang tak terbayangkan. Kali ini, tubuh Wu Dao disebut tubuh King Lian karena ada hal penting lainnya. Seribu tahun yang lalu, berita bahwa Feng Chantian telah memasuki surga Gua dan dianugerahi gelar Raja Abadi Surga Ura telah menyebar ke alam Abadi Surga ke-9. Tapi setelah sekian lama, masih belum ada kabar tentang Perfected Immortal Zhang Ye dan Feng Ziyi. Mereka juga tidak terburu-buru ke Demon Zone untuk bertemu dengan Feng Chantian. Perfected Immortal Zhang Ye adalah teman lama Feng Chantian dari planet Tianhuang di kehidupan sebelumnya. Feng Ziyi adalah cucu perempuan Feng Chantian dan satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Feng Chantian sangat merindukannya sehingga dia pergi ke alam Abadi Awan Ilahi untuk mencarinya. Namun, alam Abadi Awan Ilahi sangat luas dan tak terbatas. Jika Feng Chantian mencari sedikit demi sedikit, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Dan ketika dia melepaskan kesadaran ilahi Raja Abadi untuk mencari, dia segera dikejar oleh beberapa Raja Abadi yang tak tertandingi dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Gua Surga Feng Chantian baru saja terbentuk, tapi dia masih belum bisa menandingi banyak Raja Abadi. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke zona iblis. Tidak nyaman bagi Feng Chantian untuk melakukan hal-hal di alam Abadi Awan Ilahi, jadi dia ingin Su Zimo, yang adalah murid akademi, untuk mengetahui lebih banyak tentang Zhang Ye dan Feng Ziyi yang disempurnakan. Di depan gua tempat tinggal, Su Zimo terdiam setelah mendengar berita itu. Ini memang masalah besar. Biasanya, jika perfected immortal Zhang Ye dan Feng Ziyi baik-baik saja, mereka pasti akan pergi ke Demon Zone setelah mendengar bahwa Feng Chantian telah mendirikan pijakan di Demon Zone. Tetapi tidak ada berita tentang mereka dalam seribu tahun. Su Zimo mengingat sesuatu. Ketika Great Jin Immortal Kingdom telah mengeluarkan surat perintah untuk membunuhnya, mereka juga meluncurkan serangan hirup pikuk terhadap organisasi, Ken Ye, yang telah dibuat oleh perfected immortal Zhang Ye. Pemimpinnya adalah Tuan Yuan Zuo. Bahkan jika immortal sempurna Zhang Ye dan Feng Ziyi masih hidup, mereka telah berada dalam situasi yang sangat buruk selama ini. Saat ini, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Zhang Ye dan Feng Ziyi yang disempurnakan tidak jatuh ke tangan Kerajaan Abadi Jin Agung. Jika tidak, Kerajaan Abadi Jin besar pasti akan menggunakannya untuk mengancam Feng Chantian. Bab 2447 Saat menyebut Feng Ziyi, Su Zimo tidak bisa tidak memikirkan orang lain. Tuan Yuan Zuo Saat itu, dia bertemu Feng Ziyi karena perburuan yang diadakan Lord Yuan Zuo dan menyelamatkan Feng Chantian. Seribu tahun yang lalu, di dekat gunung Taiwei besar, Lord Yuan Zuo bergabung dengan Gui Yuan Celestial Immortal dari Flying Celestial Sek, Pang Yi dari keluarga Pang, Xie Tianhong dari Blazing Sun Celestial Kingdom, dan Tang Peng dari Akademi untuk menyergap dan membunuhnya. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh empat jiwa suci agung yang terbangun di Prison Suppressing Cauldron dan menderita kerugian besar. Pang Yi, Heaven Immortal Gui Yuan, Tang Peng, dan yang lainnya semuanya mati. Xie Tianhong, Immortal Mirror Moon, dan Immortal Yulong semuanya mati di neraka Avicii. Hanya Tuan Yuan Zuo yang melihat bahwa situasinya buruk dan melarikan diri ke Kerajaan Surga Jin Agung. Selama bertahun-tahun, tidak ada berita tentang Tuan Yuan Zuo. Seolah-olah dia telah menghilang. Su Zimo bergabung dengan Universitas Kiankun dan didukung oleh salah satu dari empat sekte besar. Bahkan Zider Immortal Meng Yao tidak memiliki kesempatan untuk membantu, jadi Tuan Yuan Zuo hanya bisa menyerah. Mencari Immortal Zhang Ye dan Feng Ziyi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Aku harus menggunakan kekuatan kampus. Su Zimo bersiap untuk pergi ke sekte dalam untuk bertanya pada Yang Ruok Su apa yang harus dia lakukan. Tepat pada saat ini, Awan Keberuntungan terbang dari jauh, dan tiga sosok berdiri di atasnya. Su Zimo mendongak dan tidak bisa menahan senyum. Yang Ruok Su dan Putri Pelangi Merah berpegangan tangan dan berjalan bersama. Di samping mereka berdiri seorang anak berusia delapan atau sembilan tahun. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki wajah muda. Dia terlihat sangat lucu, tapi matanya dewasa. Itu adalah Liu Ping. Ketiga orang ini adalah satu-satunya kenalan Su Zimo di Universitas Kiankun. Yang Ruok Su juga ada di antara mereka, jadi dia tidak perlu melakukan perjalanan lagi. Saudara Su, bagaimana kabarmu? Sebelum mereka mendekat, Yang Ruok Su berdiri di atas awan keberuntungan dan berkata keras dengan senyum di wajahnya. Putri Pelangi Merah dan Liu Ping juga melambai padanya dan menyapanya. Su Zimo tersenyum. Saya menerima ajaran Patriark. Saya meramalkan bahwa seorang teman lama akan datang berkunjung hari ini, jadi saya pergi lebih awal untuk menyambut Anda. Hahaha. Yang Ruok Su dan dua lainnya tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, mereka bertiga turun. Su Zimo membawa mereka bertiga kembali ke gua dan duduk satu per satu. Sudah seribu tahun sejak terakhir kali mereka berempat bertemu. Yang Ruok Su berkata, Selama bertahun-tahun, saya ingin datang dan menemukan Anda berkali-kali, tetapi saya melihat bahwa Anda selalu berkultivasi secara tertutup, jadi saya tidak mengganggu Anda. Saya tidak berharap Anda pergi ke alam surgawi-surga Giyok setelah Anda keluar dari kultivasi tertutup Anda. Anda bahkan melihat pertempuran hebat. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan senyum pahit, ini juga kecelakaan yang aneh. Kakak senior, kamu, kamu, kamu. Liu Ping sepertinya menyadari sesuatu. Matanya melebar saat dia menunjuk Su Zimo dan berkata, kamu telah berkultivasi hingga tingkat kelima dari alam surgawi abadi. Hmm. Perasaan ilahi Yang Ruok Su menyapu dan mendeteksi alam kultivasi Su Zimo. Seperti yang diharapkan. Sangat kuat. Yang Ruok Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nyonya wilayah Cihong juga terkejut. Kembali pada pertemuan 10.000 tahun, mereka bertiga melangkah ke alam asal surgawi pada waktu yang hampir bersamaan dan bergabung dengan sekte dalam. Selama bertahun-tahun, Nyonya wilayah Cihong sering tinggal bersama Yang Ruok Su dan sedikit malas dalam kultivasinya. Dia baru saja melangkah ke tingkat kedua dari alam asal surgawi. Adapun Liu Ping, dia terlahir kembali dan memiliki bakat luar biasa. Dia berkultivasi dengan sepenuh hati dan hanya berada di puncak tingkat kedua dari alam asal surgawi. Adapun Su Zimo, dia sudah berkultivasi ke tingkat kelima alam surgawi abadi. Itu hanya lebih dari 2.000 tahun sejak pertemuan 10.000 tahun. Kecepatan kultivasi ini telah melampaui akal sehat dan melampaui pengetahuan orang biasa. Kakak senior Su, bagaimana kamu berkultivasi? Nyonya wilayah Cihong tidak bisa tidak bertanya. Yang Ruok Su berkata, tidak cukup untuk berkultivasi dalam pengasingan di alam asal surgawi. Ada terlalu banyak hambatan dan Anda harus sering keluar dan berlatih untuk memiliki kesempatan untuk meningkatkan lebih jauh. Betul sekali. Su Zimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi ke tingkat kelima dari alam surgawi abadi dalam 2.000 tahun terutama karena perjalanan ke neraka Avici seribu tahun yang lalu dan perjalanan ke alam surgawi surga Giyok kali ini. Dia telah mendapatkan banyak dari 2 perjalanan itu dan itu tidak hanya dalam hal ranah kultivasinya meningkat dengan pesat. Saat itu, Momo berjalan keluar dari kedalaman gua tempat tinggal dengan sepoci teh harum yang baru diseduh. Dia datang di depan mereka berempat dan mengisinya satu per satu. Selama pertempuran kota Langfeng, tubuh utama Wudau telah membunuh begitu banyak orang sehingga medan perang menjadi kacau. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Zimo telah pergi bersama Momo. Karena itu, dia tidak meminta Momo untuk bersembunyi. Eh. Nyonya wilayah Chihong memandang anak Dao yang berkulit putih dan bermata jernih di depannya dan sangat terkejut. Dia bertanya, Kakak senior Su, kamu akhirnya merekrut pelayan abadi. Mereka bertiga tahu bahwa gua tempat tinggal Su Zimo tidak pernah merekrut orang luar. Sebelumnya, Liu Ping bahkan telah mengambil inisiatif untuk datang ke gua tempat tinggalnya untuk membantu dan melakukan beberapa pekerjaan. Namun, Su Zimo tidak setuju. Sekarang seorang anak Dao telah muncul, mereka bertiga terkejut. Yang lebih aneh lagi adalah aura anak Dao itu sangat murni dan bersih, tidak ternoda oleh dunia fana. Nyonya wilayah Chihong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jarinya dan dengan lembut mencubit pipi Momo. Momo tidak menghindarinya dan hanya tersenyum tipis. Meskipun dia tidak mengenal tiga orang di depannya, ketika dia melihat Su Zimo menyambut mereka bertiga ke dalam gua tempat tinggal, dia tahu bahwa mereka bertiga pasti memiliki hubungan yang baik dengan Su Zimo. Saat menghadapi mereka bertiga, dia secara alami merespons dengan baik. Kakak senior Su, di mana kamu menemukan pelayan abadi ini? Dia sangat patuh. Nyonya wilayah Chihong tidak bisa tidak memuji. Dia berharap bisa memegang pipi merah muda Momo di tangannya dan menciumnya beberapa kali. Momo tidak pernah membunuh dewa dan tidak ternoda oleh karma atau darah. Setiap makhluk hidup yang melihatnya tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia bukan pelayan abadi. Dia teman lamaku dari alam bawah. Sekarang, dia adalah anak dao di sisiku. Namanya Momo. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia memperkenalkan mereka bertiga kepada Momo. Tau Yao membungkuk hormat kepada Yang Ruok Su dan yang lainnya. Meskipun tindakan itu tampak biasa saja, itu tidak sederhana. Bagaimana status mereka bertiga? Mereka adalah murid sekte dalam dan murid warisan akademi. Jika dia hanya seorang pelayan abadi biasa, Su Zimo tidak perlu memperkenalkan mereka satu sama lain dan bahkan memperkenalkan Momo kepada mereka bertiga. Tindakan itu berarti bahwa anak dao ini memiliki posisi yang sangat penting di hati Su Zimo. Mereka bertiga bisa memikirkan itu dan tidak berani menunda saat mereka berdiri dengan tergesa-gesa untuk membalas salam. Momo tersenyum lembut dan mundur. Liu Ping memutar matanya dan tidak bisa tidak mengungkit masa lalu lagi. Kakak senior Su, kamu sudah membuat pengecualian untuk merekrut orang. Aku akan pindah juga dan menjadi anak dao di sisimu. Sebenarnya, di hati Liu Ping, Su Zimo tidak sesederhana kakak senior dari sekte yang sama. Kembali di sembilan surga dari negara abadi matahari berkobar, Jika bukan karena bantuan Su Zimo, dia pasti sudah mati sejak lama. Kemudian, dia tidak hanya bertahan hidup, dia bahkan terlahir kembali dan memperoleh peluang besar yang tak terbayangkan. Di dalam hatinya, Su Zimo lebih seperti seorang dermawan. Itulah alasan mengapa dia ingin bergerak dari waktu ke waktu untuk membantu pekerjaan di sisi Su Zimo. Sebenarnya, Liu Ping tidak tahu bahwa alasan mengapa dia selalu memiliki kecenderungan dan pemikiran seperti itu bukan hanya karena Su Zimo telah memberinya kesempatan hidup baru. Itu juga karena tubuh utama Su Zimo adalah satu-satunya ciptaan di dunia, King Lian. Semua tanaman di dunia akan berkumpul di sekitar penciptaan King Lian tak terkendali. Bab 2448 Bahkan Su Zimo tidak menyadari hal ini. Dia bisa mendapatkan pohon carefree, willow abadi, dan pohon-pohon persik abadi, tiga kayu abadi kelas atas di alam surga. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan itu adalah keberuntungannya, ada juga kehendak surga di baliknya. Mari kita bicarakan ini nanti. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak berkomentar. Melihat Su Zimo tidak mau setuju, Liu Ping berkata, Aku akan mencari Momo. Aku tidak ingin bermain dengan kalian orang dewasa lagi. Membosankan. Dengan itu, Liu Ping berlari ke halaman belakang gua tempat tinggal. Su Zimo tidak menghentikannya. Sebagai gantinya, dia mengobrol dengan Yang Ruok Su dan Kauntes Pelangi Merah sambil memperhatikan pergerakan di belakang gua tempat tinggal. Meskipun Liu Ping tidak muda, dia masih anak-anak dan terlihat seumuran dengan Momo. Ketika kedua anak itu berkumpul, tidak ada kerenggangan sama sekali. Liu Ping sudah lama kuliah. Karena itu, dia memilih beberapa hal menarik dan memberi tahu Momo. Momo sangat ingin tahu dan secara bertahap menjadi akrab dengan Liu Ping. Dia penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui tentang perguruan Kian Kun dan seluruh dunia atas. Ketika Su Zimo merasakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia secara alami dapat mengetahui apa yang dipikirkan Liu Ping. Dia ingin lebih dekat dengan Momo dan menemukan cara untuk tinggal di sini. Su Zimo merasakan senyum di wajah Momo. Matanya bersinar dan hatinya melunak. Tiba-tiba, dia tersentuh. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Momo pasti akan merasa sedikit kesepian menghadapi gua sebesar itu sendirian. Kembali ke kota Pingyang, Momo masih memiliki penduduk desa yang lucu dan baik hati di kota. Namun, di perguruan Kian Kun di dunia atas, Momo tidak mengenal orang lain selain dia. Di masa depan, ketika Momo berjalan di sekitar kampus dan menghadapi lingkungan yang tidak dikenal ini dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal, dia tidak bisa menahan perasaan malu dan terasing. Ini akan menjadi pilihan yang baik untuk memiliki seseorang yang seumuran dengannya di kampus di sampingnya. Bahkan ketika dia berkultivasi dalam pengasingan, kedua anak itu dapat mengobrol dan menjadi teman ketika mereka bebas, sehingga mereka tidak akan kesepian. Jika Liu Ping bersikeras untuk tinggal, maka biarkan dia. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Liu Ping, yang dengan senang hati mengobrol dengan Momo, tidak menyadari bahwa pikiran Su Zimo inilah yang benar-benar mengubah nasibnya. Ini adalah pertemuan kebetulan terbesar yang dialami dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang itu mencapai puncak dan menguasai dunia, dua anak Taois yang selalu berdiri di belakangnya juga dihormati dan dipuji oleh keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Oh benar. Su Zimo memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudara Yang, jika kita ingin menemukan dua orang di alam abadi awan ilahi, bagaimana kita menggunakan kekuatan Akademi? Cara paling langsung adalah memposting misi hadiah di Akademi. Yang Ruwok Su berkata, Namun, wilayah abadi cakrawala surgawi sangat luas. Kecuali ada beberapa petunjuk, akan sangat sulit untuk menemukan mereka berdua. Lagi pula, misi semacam ini akan memakan waktu lama dan mungkin tidak akan membuahkan hasil apapun. Tidak akan banyak murid yang akan menerima misi ini. Su Zimo mengerti. Dengan kata lain, Akademi Kiankun mungkin tidak banyak membantu untuk menemukan Zhang Ye dan Feng Ziyi yang sempurna. Yang Ruwok Su melirik Putri Pelangi Merah dan berkata, Sebenarnya, tiga kerajaan surgawi lebih baik dalam menemukan orang. Tiga kerajaan surgawi memiliki pasukan besar dan banyak organisasi pengumpulan intelijen. Mereka memiliki banyak telinga dan mata. Begitu perintah diberikan, kerajaan surgawi yang besar akan beroperasi. Mungkin mereka dapat menemukan sesuatu. Petik dua. Meskipun aku adalah putri dari kerajaan surgawi matahari berkobar, aku selalu berada di luar dan tidak memiliki kekuatanku sendiri. Namun, saya dapat memberitahu Broter King Cheng tentang ini. Setelah jeda singkat, Putri Pelangi Merah memandang Su Zimo dan berkata, Kakak Su, Anda juga mengenalnya. Tentu saja aku tahu pangeran King Cheng. Su Zimo mengangguk sedikit. Kembali ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan segudang tahun, dia telah menyelamatkan tuan kota-kota danau naga Su Xi dan anaknya Su Xiaotian di kota Raja Kerajaan Matahari Abadi yang berkobar. Karena itu, dia terlibat konflik dengan klan Sui dari klan Dao Abadi, menabur permusuhan. Saat itu, dia hanya murid sekte luar akademi dan tidak bisa membuat keputusan untuk menjaga Su Xi dan Su Xiaotian di sisinya. Karena pangeran King Cheng mengambil inisiatif untuk menjaga Su Xi dan putranya di sisinya, keluarga Sui dapat membalas dendam pada mereka. Meskipun pangeran King Cheng memiliki status biasa di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar, Su Zimo memiliki kesan yang baik tentangnya. Putri Pelangi Merah berkata, Saudara King Cheng tidak memerintah suatu wilayah, jadi kekuatannya terbatas. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Kerajaan Surgawi Matahari terik dan memiliki sekelompok bawahan di bawahnya. Dia dapat membantu dalam masalah ini. Terima kasih banyak. Su Zimo dengan cepat berdiri dan berterima kasih kepada Putri Pelangi Merah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, terima kasih kepada pangeran King Cheng atas namaku. Selama periode waktu ini, Su Zimo telah memperoleh beberapa wawasan dari mengolah buklet jade-klir jade. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan buklet di lautan kesadarannya, dia bisa mencoba berkomunikasi dengan dunia di buklet Surga King Wei. Di Surga King Wei, ada istana besar yang seluruhnya terbuat dari batu esensi roh. Ketika dibongkar, ada ratusan juta batu esensi roh. Ada seratus juta batu esensi roh di tas penyimpanan ini. Bantu aku memberikannya kepada pangeran King Cheng. Su Zimo mengeluarkan seratus juta batu esensi roh dari Surga King Wei dan menyerahkannya. Dia berkata, jika kamu dapat menemukannya, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Seratus juta batu esensi roh. Yang Ruoxu dan Putri Pelangi Merah terkejut. Meskipun Yang Ruoxu adalah imortal yang sempurna, dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu esensi roh. Langkah ini terlalu ganas. Yang Ruoxu menatap Su Zimo dengan tatapan aneh. Putri Pelangi Merah dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ini, ini terlalu banyak. Pangeran King Cheng memerintahkan bawahannya dan menawarkan hadiah. Dia akan membutuhkan batu esensi roh ini. Saat Su Zimo berbicara, dia memasukkan tas penyimpanan ke tangan Putri Pelangi Merah. Kakak Senior Su, kamu belum mengatakan siapa dua orang yang kamu cari. Putri Pelangi Merah berpikir sejenak dan tidak menolak lagi. Dia menerima seratus juta batu esensi roh dan bertanya lagi. Su Zimo bertanya, Pernahkah Anda mendengar tentang Ken Ye? Ya, itu berasal dari organisasi pembunuh di kerajaan surga Jin Agung. Namun, itu telah dimusnahkan oleh pengawal eksekusi. Yang Ruoxu berkata, saya mendengar bahwa pendiri Ken Ye adalah teman lama Feng Kentian. Su Zimo menganggup dan berkata, dua orang yang saya cari adalah pemimpin Ken Ye. Dia adalah imortal yang disempurnakan, tetapi umurnya akan segera berakhir. Nama daunnya adalah Burit Knight. Yang lainnya adalah seorang wanita muda bernama Feng Ziyi. Setelah jeda, Su Zimo berkata, adapun karakteristik mereka, sulit untuk dikatakan. Dengan keterampilan mereka, mudah untuk menyembunyikan jejak mereka dan mengubah penampilan mereka. Jadi, bahkan jika kita menggunakan kekuatan kerajaan surgawi, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Putri Pelangi Merah berdiri dan berkata, aku akan kembali ke kerajaan surgawi matahari berkobar dan memberitahu kakak King Cheng tentang ini. Tidak peduli apa, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan menemani dia kembali. Jika ada petunjuk, kami akan segera memberitahumu. Yang Ruok Su juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, kalian berdua. Su Zimo membungkuk lagi dan berterima kasih kepada mereka. Bab 2449 Ketika Yang Ruok Su dan penguasa wilayah Pelangi Merah bangkit dan pergi, Liu Ping, yang sedang mengobrol dengan Tau Yao di belakang gua tempat tinggal, secara alami memperhatikan mereka. Namun, dia ingin tinggal di sini, jadi dia pura-pura tidak memperhatikan. Su Zimo tersenyum dan mengabaikannya. Setelah merenung sebentar, Su Zimo datang ke meja, mengeluarkan selembar kertas putih, dan menulis surat dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan yang berisi 100 juta elemental spirit seton, meletakkan surat itu di dalamnya, dan menyegelnya dengan divine sensenya. Momo, Liu Ping. Su Zimo memanggil. Ketika kedua anak itu mendekat, Su Zimo menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Liu Ping dan berkata, bahwa Momo ke Aula Teleportasi Akademi dan biasakan dirimu dengan lingkungan sekitar. Setelah tiba di Aula Teleportasi, segera pergi ke Kerajaan Surgawi Zisuan dan serahkan tas penyimpanan ini kepada Putri Yun Su. Momo sangat tidak terbiasa dengan Divine Firmamen Immortal Domain, jadi dia secara alami tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Namun, dia bisa membiasakan diri dengan Liu Ping dengan mengikutinya berkeliling. Momo menganggup bingung. Liu Ping sangat gembira dan berseri-seri dengan sukacita. Dia tahu bahwa Su Zimo telah membuat pengaturan ini karena dia telah menerimanya. Ini sederhana. Aku hanya perlu mengirim surat. Jangan khawatir, kakak senior. Liu Ping mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk dadanya dengan keras, membuat sumpah husuk. Isi surat itu secara alami untuk meminta bantuan Yun Su dalam menemukan malam pemakaman abadi yang sempurna dan fengzi. Namun, Su Zimo masih sedikit khawatir untuk meminta bantuan Pangeran King Cheng. Di antara tiga kerajaan surgawi utama, kerajaan surga Jin Agung tidak cocok dengannya, jadi dia secara alami tidak dapat mengandalkan mereka. Selain kerajaan surgawi matahari berkobar, hanya ada kerajaan surgawi Zisuan. Yun Su adalah putri kerajaan surgawi Zisuan, dan sebagai salah satu dari empat peri, statusnya di kerajaan surga jauh lebih tinggi daripada Pangeran King Cheng. Jika Yun Su bisa menggunakan kekuatan Zisuan Celestial Kingdom, kemungkinan menemukan fengzi dan Yun Su akan jauh lebih tinggi. Jika itu hanya pesan sederhana, tidak perlu melalui banyak masalah. Namun, Su Zimo juga telah menyiapkan seratus juta keping batu roh elemental. Jika dia ingin mengirim batu roh elemental ini dan suratnya ke Yun Su, dia hanya bisa mengandalkan orang untuk melakukannya. Putri Yun Su, Yun Su. Liu Ping menarik Momo dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan bergumam, mengapa nama ini terdengar begitu akrab. Su Zimo berkata, dia juga disebut peribuku. Ah! Kesadaran muncul pada Liu Ping, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran, tidak heran. Siapa buku abadi? Apakah dia terkenal? Momo berkedip dan bertanya. Terlalu terkenal, itu seperti guntur yang menusuk telingaku. Liu Ping berkata, ada empat peri besar di alam surga Cakrawala Surgawi, dan mereka terkenal di seluruh alam surga. Tak terhitung banyaknya orang jenius yang mengejar mereka, dan bahkan lebih diam-diam mengagumi mereka. Salah satu dari empat peri besar adalah buku abadi. Momo ngomong, salah satu murid sejati akademikian kun kami juga salah satu dari empat peri besar. Dia adalah lukisan abadi. Aku akan memberitahumu tentang ini secara rincin di jalan. Oke. Momo mengangguk, matanya berbinar penuh minat. Liu Ping sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba merasa sedikit canggung. Dia berkata, kakak senior, saya baru menyadari siapa buku abadi Yun Su. Dia bukan seseorang yang bisa kita temui dengan mudah. Belum lagi, untuk menyerahkan tas penyimpanan ini kepadanya secara pribadi, ini. Liu Ping benar, empat peri besar sangat terkenal, dan mereka semua adalah dewa sempurna teratas. Mereka bukan orang-orang di level mereka yang bisa dilihat dengan santai. Su Zimo berkata dengan santai, tidak apa-apa. Ketika kamu sampai di kerajaan surga Wizik Suan, jika seseorang benar-benar menghentikanmu, sebutkan saja namaku. Ah! Liu Ping membeku sesaat sebelum tersadar kembali. Dia beringsut lebih dekat ke Su Zimo secara misterius dan bertanya dengan wajah berseri-seri, kakak senior, apakah Anda sudah terhubung dengan buku abadi Yun Su? Enyah! Su Zimo memelototinya dengan kesal dan memarahinya. Liu Ping tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat menarik Momo dan berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Setelah mereka berdua berjalan agak jauh, Liu Ping berkata kepada Momo, kakak senior sedikit marah barusan. Saya menduga dia mengejar buku abadi Yun Su. Tapi saya pikir itu tidak ada harapan. Liu Ping mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak tahu, kakak senior tidak memiliki hubungan yang baik dengan salah satu adik dari buku imortal. Mereka berselisih. Mengapa buku imortal menyetujui permintaan kakak senior? Kita mungkin akan diusir jika kita tidak menanganinya dengan baik. Liu Ping membawa Momo ke aolah teleportasi akademi. Kadang-kadang, dia akan memperkenalkan beberapa tempat dan bangunan di akademi kepada Momo. Jarak dari gua Su Zimo ke aolah teleportasi akademi paling lama 15 menit. Mereka berdua bermalas-malasan, berjalan dan berhenti, dan benar-benar berjalan selama lebih dari 4 jam. Setelah tiba di aolah teleportasi akademi, Liu Ping dan Momo mengaktifkan formasi teleportasi dan menuju ke kerajaan sisuan. Tak lama, mereka berdua tiba di formasi teleportasi kerajaan sisuan. Setelah menemukan penjaga di sekitar formasi teleportasi, Liu Ping menunjukkan token sektanya dan menjelaskan tujuan kunjungannya ke penjaga. Kamu ingin melihat Putri Yun Su? Penjaga itu memiliki ekspresi aneh saat dia menilai Liu Ping dan Momo dari ujung kepala sampai ujung kaki, menganggapnya konyol. Siapa Putri Yun Su? Buku abadi dari empat peribukanlah seseorang yang bisa ditemui hanya karena mereka menginginkannya. Bahkan penjaga seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajahnya, apalagi orang luar. Jika bukan karena Liu Ping dan Momo berasal dari Akademi Kiankun dan terlihat tidak berbahaya, penjaga itu pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Ikuti aku. Penjaga itu membawa Liu Ping dan Momo ke sebuah aolah dan berkata, tunggu di sini. Aku akan memberitahu mereka. Penjaga itu baru saja berjalan keluar dari aolah ketika dia melihat seorang pria muda lewat. Pria itu dengan cepat membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, Salam, Du Ke Yun Ting. Du Ke Yun Ting dan Putri Yun Su, keduanya adalah kebanggaan Kekaisaran Abadi Zizuan. Setiap pembudidaya dari Kekaisaran Surgawi Zizuan sangat mengagumi mereka berdua. Yun Ting melirik pria itu dan sedikit mengangguk. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tatapannya bergeser dan mendarat di Momo di aolah. Hmm. Yun Ting menyipitkan matanya dan berpikir, aura yang murni dan bersih. Siapa di dalam? Tanya Yun Ting. Pelaporan, yang mulia. Penjaga itu dengan cepat menjawab, kedua anak itu berasal dari Akademi Qiankun dan mereka berkata mereka ingin melihat Putri Yun Su. Mereka memiliki sesuatu untuk diserahkan kepadanya secara pribadi. Oh. Sosok Yun Ting berkedip saat dia memasuki aolah dan menatap Liu Ping dan Tao Yao. Yun Ting melangkah ke aolah, membawa serta tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ketajaman ada di mana-mana di aolah dan suasananya menindas. Liu Ping dan Tao Yao merasa agak gelisah, dan mereka secara tidak sadar berdiri. Apa itu? Berikan saja padaku. Yun Ting mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, aku akan membawanya ke adikku. Kalian berdua bisa kembali sekarang. Bab 2450. Oh tidak, oh tidak. Wajah Liu Ping menjadi pucat. Dia mengirim transmisi suara ke Momo, kami sangat tidak beruntung bertemu musuh kakak senior. Liu Ping awalnya berencana untuk menyebutkan nama Suzimo, karena situasinya semakin memburuk. Tapi sekarang, Liu Ping tidak berani menyebut nama Suzimo setelah menabrak duke Yun Ting. Jika duke Yun Ting ini tahu bahwa mereka dikirim oleh Suzimo, dia mungkin akan melumpuhkan mereka dengan satu tebasan pedangnya. Liu Ping hendak mengingatkan Momo ketika Momo berkata, Rekan Taois, Tuan Mudaku menyuruh kami untuk menyerahkan barang itu kepada Putri Yun Su secara pribadi. Jantung Liu Ping berdetak kencang. Momo tidak tahu latar belakang Yun Ting, tapi dia tahu betapa menakutkannya pria itu. Yun Ting dapat dianggap sebagai pembudidaya pedang dao nomor satu di antara generasi muda di alam abadi awan ke-9 dan bahkan alam surgawi. Pedang dao sangat membunuh. Mereka yang mahir dalam pedang dao sangat menentukan dalam membunuh. Siapa yang berani memprovokasi atau tidak mematuhi mereka? Yun Ting mengangkat alisnya. Kilatan tajam berkumpul di matanya saat dia menatap Momo. Apakah kakakku seseorang yang bisa kamu temui? Momo terlihat serius dan balas menatap Yun Ting tanpa mundur. Yun Ting berkata dengan dingin dengan tatapan tidak sabar, aku akan mengatakannya sekali lagi. Serahkan barang itu atau aku akan mengirimmu pergi. Tuan mudaku adalah Su Zimo. Momo menambahkan seolah dia mengingat sesuatu. Oh tidak. Wajah Liu Ping penuh dengan kesedihan saat dia menunggu bencana menimpannya. Su Zimo. Yang mengejutkan mereka, Yun Ting mengerutkan kening ketika dia mendengar tiga kata itu. Ketajaman di matanya berangsur-angsur memudar, dan tekanan yang menyelimuti mereka berdua juga menghilang. Memang benar Yun Ting memandang Su Zimo sebagai musuh terbesar dalam hidupnya, tapi dia ingin melawan Su Zimo secara terbuka untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Saat itu, ketika Yun Ting pergi ke Blazing Sun Celestial Kingdom dan menantang Su Zimo, semua orang mengira keduanya berselisih. Namun pada kenyataannya, tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka berdua. Jauh dilubuk hati Yun Ting, dia menghormati Su Zimo sebagai lawan. Kenapa dia memberimu sesuatu? Yun Ting bingung, tapi dia tidak mempersulit Momo dan Liu Ping. Dia berkata, ikutlah denganku. Dia benar-benar baik-baik saja. Liu Ping berkeringat dingin, tetapi dia segera menyadari bahwa itu hanya alarm palsu. Ekspresi Momo masih tenang. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja mengalami situasi berbahaya. Dia hanya berpikir bahwa dia harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan Su Zimo kepadanya. Tidak ada yang berani menghentikan Yun Ting dan Momo. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di perpustakaan istana dan tiba di sebuah ruangan di perpustakaan. Saudari. Yun Ting berdiri di pintu, mengetuknya, dan memanggil dengan lembut. Masuk. Suara lembut datang dari balik pintu. Yun Ting dan Momo mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan, ada seorang wanita berpakaian sederhana duduk di kursi bambu. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya dan dengan hati-hati membacanya tanpa mengangkat kepalanya. Mata Liu Ping penuh dengan rasa ingin tahu saat dia melihat wanita itu. Apakah dia seorang abadi buku? Wanita berpakaian sederhana itu menundukkan kepalanya, sehingga fitur wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun, dia memancarkan temperamen yang unik dan aroma buku. Apa masalahnya? Yun Zu bertanya dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Tampaknya penampilan Yun Ting tidak sepenting buku kuno di tangannya. Yun Ting berkata, Dua anak taois dari Akademi Kian Kun datang menemuimu. Mereka berkata bahwa Su Zimo memiliki sesuatu untuk diberikan kepadamu. Hah? Yun Zu mengangkat kepalanya dan menatap Momo dan Liu Ping. Hati Liu Ping langsung dipenuhi dengan keheranan, tetapi dia dengan cepat menarik pikirannya. Mata Yun Zu menyapu Liu Ping dan jatuh di wajah Momo. Dia berhenti sejenak dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Berikan padaku. Yun Zu tersenyum. Liu Ping bergegas maju dan menyerahkan tas penyimpanan yang diberikan Su Zimo kepadanya. Yun Ting sedikit terkejut dan bertanya, Kakak, apakah kamu kenal Su Zimo? Tentu saja. Kata Yun Zu sambil mengambil tas penyimpanan. Yun Ting bingung dan berkata, Kakak, kamu biasanya hidup dalam pengasingan. Bagaimana dia bisa mengenalmu? Yun Zu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan akal sehatnya untuk menghapus batasan pada tas penyimpanan dan membukanya untuk melihatnya. Seratus juta batu roh primordial tidak menggerakkan Yun Zu. Dengan ekspresi tenang, dia mengeluarkan surat itu dan mulai membacanya. Yun Ting semakin penasaran saat adiknya mengeluarkan surat dan membacanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan bertanya, Kakak, apa yang dikatakannya? Pergi. Yun Zu dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan mendorong Yun Ting menjauh. Aku tidak tahu apa yang memalukan tentang itu. Kamu bahkan tidak akan membiarkan aku membacanya. Yun Ting mendengus untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Setelah membaca surat itu, Yun Zu menyimpannya dan mengeluarkan selembar kertas kosong. Dia mengambil kuas dan mulai menulis dengan serius. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di sekitar Yun Zu. Yun Ting tidak bisa menembusnya bahkan dengan akal sehatnya. Secara alami, dia tidak bisa melihat apa yang ditulis Yun Zu di surat itu. Yun Zu menulis di surat itu dan sesekali berhenti untuk berpikir. Setelah beberapa saat, dia menatap Momo dan bertanya dengan santai, siapa namamu? Sepertinya kamu bukan dari Akademi, kan? Momo berkata, nama saya Momo. Saya baru saja bersama Tuan Muda dan belum bergabung dengan Akademi Kiankun. Mata Yun Zu berkilat sambil tersenyum, tapi segera menghilang. Dia bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda Anda baru-baru ini? Sangat baik. Momo menjawab dengan jujur. Yun Ting mengangkat alisnya dan bertanya, di dunia apa dia? Momo berkata, peri abadi tahap kelima. Oh, Yun Ting sedikit terkejut dan mengangguk. Tidak buruk, dia tidak lambat. Pada saat ini, Yun Zu telah selesai menulis surat itu. Dia juga memasukkannya ke dalam tas penyimpanan berisi seratus juta batu spirit ion dan menyegelnya. Yun Zu melambai pada Momo dan berkata, ambil kembali tas penyimpanan ini dan serahkan pada Tuan Muda. Oke. Momo menjawab dengan patuh. Yun Zu melepas tanda pinggang hijau dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Momo. Dia berkata dengan lembut, ambil token pinggang ini. Jika Tuan Muda Anda membutuhkan sesuatu dari Anda di masa depan, datang saja kepada saya dengan token ini. Terima kasih, Yang Mulia. Momo tidak menolak dan berterima kasih padanya. Mata Liu Ping melebar dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Apa artinya ini? Apakah sesuatu terjadi antara kakak senior Su dan buku abadi? Yun Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak, bagaimana kamu bisa memberikan token pinggangmu begitu saja? Yun Zu mengabaikannya dan menatap Momo dengan ekspresi lembut. Momo hendak memasukkan token pinggang hijau ke dalam tas penyimpanan ketika Yun Zu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menunjuk ke pinggang Momo yang kosong dan berkata, gantung di luar. Token pinggang ini tidak terlihat buruk, kan? Ya, itu terlihat bagus. Momo menganggup dan mengikatkan tanda pinggang di pinggangnya. Kamu bisa kembali. Yun Zu berkata, kata-kataku ada di dalam surat itu. Momo dan Liu Ping minta diri. Yun Ting bingung. Dia akan bertanya tentang hal itu ketika Yun Zu melambaikan tangannya dan mengusirnya keluar dari ruangan. Pintu ditutup dengan keras. Dia adikku. Beraninya dia membelakangiku. Yun Ting mengutup dalam pikirannya dan pergi. ya yang lebihuskan entrar di belakang bisa lihat. Uplik.